Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah SM Store, amanah dalam muamalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min seji'ati a'malina Man jahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyina wa habibina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi juma'in Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqadukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqull rabbakum aladhi khalakukum min nafsi wahida Wa khalak minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisa'a Wa attaqullaha aladhi desaalunabihi wal arham Inna allaha kana alayikum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kuulu kawlan sadida yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa inna astakal hadisi kitabullah Wa khayral huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhaa Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'aatin dalala wa kulla dalalaatin finnar Ikhwati at-talaba rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Diberi kemudahan kembali bertemu di masjid Darul Hijra Yang kita cintai Darul Hijra yang kita cintai ini Mudah-mudahan kita yang hadir Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Ada tujuh kolongan yang diberi naungan oleh Allah Di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Pada pertemuan yang terakhir kita menjelaskan Fondasi Ahlu Sunnah yaitu iman kepada Nabi Nisa alaihi salam Dan Nabi Isa Berbunuh apa? Dajjah Ini ada beberapa materi Di antaranya masalah iman Kemudian masalah solat Dan juga masalah keutamaan para sohabat Kita mulai dari iman dulu Kata Imam Ahmad Ahlu Sunnah meyakini bahwa iman itu adalah ucapan Dan perbuatan Yazidu bisa naik Wayangkus dan bisa berkurang Bisa bertambah bisa berkurang Kama ja'afil khobar Sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis Riwayat Akmalul mu'minina imanan Aksanuhum khuluqo Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah Yang paling bagus akhlaknya Intinya iman itu menurut Ahlu Sunnah Bisa naik Bisa turun Menurut Ahlu Sunnah Iman itu punya cabang Berbeda menurut Khawarij Menurut Khawarij Al-iman la yata jazat Kalau menurut Ahlu Sunnah Iman punya cabang Sebagaimana yang diriwayatkan Hadis yang terkenal Riwayat Imam Bukhari Al-imanu bid'un Wasidtunasyu'bah Iman itu memiliki 60 bid'ah Bid'ah itu antara 3 sampai 10 Berarti bid'ah wasidtun berarti 63, 64, 65 60 sekian cabang Bisa dipahami ya Yang paling tinggi apa La ilaha ilauh Wa adnaha Yang paling rendah apa Iman totul adha Aniptariq Menyingkirkan Kangguan di jalan Wal hayau syu'batun Minal iman Dan Sifat malu Termasuk cabang iman Kemudian ikhwata'l iman Kilali ibni'u'yayna Imam Ibn Uyayna Sufyan Ibn Uyayna Pernah ditanya Al-iman wazidu'ayangkus Apakah iman itu bertambah Dan berkurang Wahai iman Ibn Uyayna Apakah iman itu bisa naik Bisa turun Maka iman Ibn Uyayna Berkata Bukankah kamu membaca Firman Allah Maka bertambahlah Iman mereka Dijawab Wah itu kan bertambah Kalau berkurangnya Mana dalilnya Kan banyak kan dalil Tentang tambahnya iman Kurang di ababillah Wa idha tuliat alaihi ayatuhu Zadadhu iman Ini kan dalil bertambahnya Wahai iman Uyayna Mana dalil berkurangnya Kata iman Ibn Uyayna Perhatikan Boleh ditulis Laisa syai'un yazidu Illa wahwa yang pus Tidaklah sesuatu itu Bertambah Kecuali dia pasti apa Bisa Berkurang Anak Uyayna Kata beliau Laisa syai'un yazidu Illa wahwa yang pus Dan inilah pendapat Ahlus sunnah wal jama'ah Al-imanu Qaulun wa'amalun yazidu Wa yang pus Berikutnya Wa min Usuli ahli sunnah Termasuk pokok ajaran ahli sunnah Kata Imam Ahmad Kelanjutannya Perhatikan baik-baik Dilihat kitabnya Wa mantarokas sholat Tafakot kafar Barang siapa meninggalkan sholat Maka dia kafir Ini pendapatnya Imam Ahmad Wa mantarokas sholat Tafakot kafar Barang siapa meninggalkan sholat Maka dia kafir Ini masalah sholat Tidak boleh diremehkan ya jama'ah Rasulullah bersabda Awaluma yuhasabu bihil abdu Yawmal qiyamah Yang pertama kali dari hamba Yang dihisap pada hari kiamat adalah Sholat Dan sholat ini Seperti yang sering saya sampaikan Berbeda dengan syariat-syariat yang lain Sholat berbeda dengan zakat Berbeda dengan puasa Berbeda dengan haji Berbeda dengan berul waliden Seluruh syariat-syariat islam itu Diturunkan Melalui Diturunkan dari langit Diturunkan ke bawah Nabi Muhammad ada di bumi Seluruh syariat Kecuali satu Sholat Bukan diturunkan ke nabi Sedangkan nabi ada di bumi Tapi nabinya yang diangkat ke langit Fikisati al-isra'i wal mi'raj Subhanal lazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Kami Maha suci Allah yang telah Memperjalankan di malam hari nabinya Dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa Dari masjidil aqsa ini Diangkat ke Sidratul Muntah Untuk menerima apa? Khusus syariat apa? Sholat Jadi syariat sholat ini bukan main-main Saking istimewanya sholat Saking tingginya kerudukan sholat Sampai-sampai bukan ayatnya yang diturunkan Ke nabi yang ada di bumi Tapi nabinya yang diangkat ke langit Saking agungnya syariat sholat Makanya nabi Imam Ahmad Meriwayatkan dari Rasulullah Perhatikan baik-baik Rasulullah berkata Al-ahdulladhi bainana Wa bainahum as-sholat Yang membedakan kita Dengan orang kafir Itu sholat Waman tarok kaha Maka barang siapa Ninggalkan sholat Fakot kafar Maka dia kafir Sholat ini garis merah Tidak boleh dilanggar Ya Garis merah Orang berzinah dosa besar Orang berjudi dosa besar Orang membunuh dosa besar Tapi itu semuanya Kalau dibandingkan dengan dosa meninggalkan sholat Dosa meninggalkan sholat Jauh lebih besar Ini banyak orang gak paham Alhamdulillah Ustaz Suami saya itu Meskipun gak sholat Tapi dia itu gak pernah judi Gak pernah selingkuh Gak pernah rokokan Gak pernah Ustaz Meskipun dia gak sholat Tapi baik Gak ada Gak ada kebaikan bagi orang gak sholat Ya Padahal seandainya Istri suamimu tadi Itu zina Dosa besar Tapi itu masih mending Bila dibandingkan dengan Ninggalkan sholat Orang berzinah serigu kali Selama dia yakin Zina itu haram Dia gak murtad Dia tetap Islamnya Betul? Tapi ada orang dari lahir Sampai umur 60 Gak pernah sholat belas Bisa keluar dari Islam Meskipun gak pernah zina Meskipun gak pernah judi Karena tarkus sholat Agam Minal ma'asi Meninggalkan sholat itu Lebih besar daripada Apa namanya Dosa-dosa yang lain Jangankan orang yang Meninggalkan sholat Orang yang sholat saja Terancam Fawailulil musollin Celakalah orang-orang yang Ninggalkan sholat Bukan begitu Celakalah orang-orang yang Sholat Yang sholat saja Bisa kena wail Wail itu Tafsirannya ada dua Tafsiran wail Yang pertama adalah Al-halaq Nama nama al-halaq Binasa Celaka Makna wail Yang kedua adalah Apa? Khufru finna Bukan neraka Bukan nerakanya Tapi Kalbi'r finna Ceklongan di neraka Parit Lobang yang ada di neraka Bukan nerakanya Tapi lubangnya Lebih dalam lagi Itu ancaman bagi siapa? Bagi orang yang sholat Apalagi orang yang enggak Logikannya kan begitu Ma'fhummu khulafahnya Kalau orang sholat saja Bisa terancang Fawailul lil musallim Celaka'lah orang yang sholat Yang sholat Yang bagaimana Yang dianggap Kelaka'ini Yaitu orang yang lalai Dalam sholat Itu sholat loh Bukan enggak sholat Sholat Cuma lalai Dalam sholat Jadi ini Imam Ibn Qayyim Silahkan dicatat Imam Ibn Qayyim berkata Imam Ibn Qayyim berkata Situ sifatin Fis sholati Min alamatin nifam Ada enam perkara Kalau enam perkara ini Ada pada sholat kita Maka itu ciri orang munafik Ada enam sifat Ada enam hal Ada enam perkara Jika enam hal perkara ini Ada dalam sholat seseorang Ketahuilah itu ciri sholatnya orang munafik Insyaallah diantara enam ini Kita ada yang kena salah satunya Naudzubillah minta Hati-hati Apa saja enam perkara ini Kalau ada pada sholatnya seseorang Merupakan ciri sholatnya orang munafik Yang pertama Al-kassal indal qiyami ilaiha Al-kassal indal qiyami ilaiha Malas Ketika mengerjakannya Ada adhan Waduh Belum tidur siang baru begini Ada adhan azhar Waduh Oh tapi gak apa-apa Kan komatnya masih lama Didur dulu Ini hati-hati nih Kalau ada seperti itu Al-kassal indal qiyami ilaiha Malas mengerjakannya Nomor dua Wa muro'atun nasifi fi fi'liha Wa muro'atun nasifi fi'liha Ini riak Mengerjakan karena dilihat orang Wanda enak kita di kampus Ada musyrif Ada FKM Ini kalau ketahuan nanti dihikom Dihikom Jadi terpaksa ikut sholat Nah jadi-jadi Muro'atun nasi Nomor tiga Wa ta'khiruha Dan Mengakhirkan waktunya Masih jam tiga Oh masih lama Sampai Matahari tenggelam baru sholat azhar misra Ada ta'khir Meskipun inti sholat Inti celaka Nomor berapa Empat Wa nakr Wa nakr Wa nakr Nakr itu Seperti Ayam apa Mematok biji-biji Nakr Seperti Patokannya Maksudnya Gerakan cepatnya Ada mutu maknin Sholatnya cepat Kayak ayam matok Apa Biji-biji Nanti melihat saya Kalau ada ayam matok Biji-biji Ini kan begini Tidak ada Orang ayam matok Terus begini Tidak Mesti cepat Ayam kalau matok Kan cepat Itu di perumpah makan Nabi Gerakannya orang munafi Kalau sholat cepat Itu nomor berapa Ada orang sholat Cepat sholatnya Setelah sholat cepat Datang ke Nabi Kata Nabi Kembalilah sholatlah Kamu belum sholat Sholat lagi cepat lagi Datang ke Nabi lagi Kata Nabi Kembalilah sholatlah Kamu belum sholat Sampai tiga kali Gak ngerti salahnya Orang ini Kata Nabi Baru dijelaskan Orang sholat itu Rukunya salah satunya Di antaranya adalah Tumak nina Kalau kamu sujud Harus tumak nina Kalau berdiri Harus tumak nina Kalau ruku Harus tumak nina Kalau enggak Celaka Nomor lima Dan sedikit mengingat Allah di dalamnya Dia sholat Tapi pikirannya gelambiar Pikirannya ngawang-ngawang Bahkan setelah sholat Tadi imamnya baca surat apa Iya surat apa tadi ya Bukan kamu enggak dengar Tapi hatimu yang tertutup Telinganya aslinya dengar Tapi karena pikirannya ada di Tempat yang lain Cemuran kebasahan Misalnya Musim hujan Misalnya Ya Kilatu dikirlahi fiya Sedikit mengingat Allah Yang nomor berapa Enam Wattakhulluf anjama'atihah Tertinggal dari jama'ahnya Enggak ikut sholat jama'ah Jangan Ini Saya mau tanya Saya mau tanya Tolong dijawab Enam orang ini Enam sifat ini Ini pelakunya sholat apa enggak Sholat Tapi kata Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fawai lullin Celaka lah Orang yang sholat Tapi yang ada Lalehnya Enam hal ini Jiri laleh Menurut siapa Inilah orang yang celaka Padahal mereka itu sholat Lalu bagaimana Dengan orang yang Meninggalkan Sholat Min babil aul Min babil aul Tentu Lebih Lebih Perbahaya Masalaka Kumfi Sakor Kenapa kamu masuk Teraka Sakor Dulu waktu di dunia Kami enggak sholat Garis merah Enggak boleh main-main Sama sholat Berjamaah Ya Termasuk Takholluf Anjama'at Yang meninggalkan Sholat jama'at Hukum sholat jama'at Itu ada tiga Eh mohon maaf Hukum sholat Berjama'at Itu para ulama Silang mendapat Menjadi tiga Karena ini Kalau untuk orang awam Enggak usah disampaikan Tapi kalau antum Mahasiswa Enggak disampaikan Sholat jama'at Itu ada tiga pendapat Pendapat pertama Pendapatnya Imam As-Syafi'i Rahimahullah Imam As-Syafi'i Berpendapat Sholat jama'at Enggak wajib Tapi apa Sunnah mu'akadah Dalilnya Terkenal Sampaian antum Sudhafal semua Sholatul jama'ati Afdalu min sholati Ahadikum Wahdaw bis sab'in Wa ishrina Darojah Betul Sholat Berjama'at itu Lebih afdol Lebih utama Daripada Sholat sendirian Sebanyak berapa derajat Dua tujuh derajat Segi pendalilannya Adalah Lebih utama Berarti Lebih baik Artinya ini Bagus Ini bagus Cuman yang jama'at Lebih Bagus Berarti gak wajib Menurut siapa Imam As-Syafi'i Rahimahullah Yang menomor dua Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal Berpendapat Sholat berjama'at itu Wajib A'in Wajib Fardu'ain Dalilnya banyak Yang dipakai Imam Ahmad Di antaranya Hadisul A'mah Dalil Hadis Orang buta Hadisul A'mah Atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Rojulun A'mah Telah datang Kepada Nabi Lelaki Yang buta Fakal Dia berkata Ya Rasulullah Laysaliko'idun Yursyiduni Ilal masjid Ya Rasulullah Aku ini buta Dan gak ada Yang nuntun Aku pergi ke Masjid Coba ambayangkan Buta Plus gak ada Yang nuntun Terus minta Rukhsa Emak mana Rukhsa Takhfif Minta keringanan Farah Rasulullah Maka Rasulullah Memberi Rukhsa Farah Rasulullah Eh gak apa-apa Pandir dengan Salatan gerio Gak apa-apa Pertama Sudah sepuh Kedua Plus gak ada Yang Gak ada yang Apa tadi Yursyid Gak ada yang Apa Nuntun Ke masjid Kata Nabi Farah Rasulullah Dikas keringan Gak apa-apa Ketika orang ini Berpaling mau pulang Dipanggil lagi Sama Nabi Apakah engkau Mendengarkan Adan Untuk Solat Dia jawab Naam Iya ya Rasulullah Meskipun aku buta Tapi aku masih Mendengarkan Adan di masjid Kata Nabi Kalau gitu Penuhi panggilan Adan tersebut Mana segi Pendalilannya Yang dipakai Imam Ahmad Bawa solat Jamaah wajib Segipan Dalilannya Yang paling kuat Adalah Hadar Rojul Tolab Ruhsah Lagi-lagi ini Minta keringanan Ketika Lagi-lagi ini Minta keringanan Solat di rumah Itu dalil Bahwa solat Bukan di rumah Kalau Sekiranya Solat itu Boleh di rumah Ngapain minta keringanan Mabhumnya Kalau Solat di rumah Itu boleh Kalau Solat sendirian Itu boleh Ngapain dia Minta keringanan Ini sudah Solat di rumah Selesai kan Tapi dia sulit-sulit Dia buta Datang ke Nabi Minta keringanan Dia minta keringanan Itu dalil Bahwa para Sahabat Solat di Masjid Fatholabuhu Liruksodalilun Ala wujubi Solatil jamah Mabhum Yang kejua Rasulullah ingin Mengumpulkan Kayu bagar Terus ingin Menyuruh orang Adan Imami solat Kata Nabi Faukhalifalari Ilarijalin Fauharriko Aleyhim Buyutahum Aku ingin keliling Rumah orang Aku ingin Pergi ke rumah Rumah orang Yang gak mau Solat jamah Akan aku bakar Rumah-rumah mereka Saya mau tanya Tolong dijawab Membakar rumah Itu punishment Hukuman Apa tidak Hukuman Yang namanya Hukuman itu Karena ninggalkan Wajib Apa karena ninggalkan Sunda Seandainya Sunda Gak mungkin Rasulullah Bakar Mabhum Dalil yang ketiga Ada semua Kita pantun Selesilah Mestawa tiga Sama Al-Wajib Ada semua Yang saya sampaikan Dalil Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Pernah berkata Alamana Rasulullah Sunan Al-Huda Alamana Rasulullah Sunan Al-Huda Rasulullah Mengajarkan kepada kami Jalan-jalan petunjuk Wa min sunanil huda Dan termasuk Jalan-jalan petunjuk Itu adalah As-salatu ma'al jama' Solat berjama' Lau taroktum sunnata Nabiikum Lado laltu Kalau sekiranya Kalian meninggalkan Jalan Nabi ini Sunan Nabi yang ini Lado laltu Maka kalian akan apa? Tersesat Sunan disini Bukan sunan fikir Mabhum? Kalau sekiranya Sunan disini Maksudnya sunan dalam Masalah fikir Tentu gak ada kata-kata Dolal Iya kan? Ketika ada kata dolal Itu berarti Sunan disini Maksudnya adalah Sunan fil aqidah As-sunnah Yal-islam Al-islamu Wal-as-sunnah Mabhum? Oke Kembali ke materi Pendapat pertama Menurut Imam Syafi'i Apa tadi? Duh Duh Menurut Imam Ahmad Apa? Yang nomor tiga Menurut Imam Ibn Hazm Imam Ibn Hazm ini Ulama' Sepanyol Ulama' Ulama' yang kaya raya Ulama' yang menteri Bapaknya menteri Hidup di kerajaan Sampai detik ini ada patungnya Ibn Hazm di Spanyol Detik ini Klik di internet Patung Ibn Hazm Padur Tapi patung gak boleh ya Bukan berarti saya ngomong boleh Saya ngomong untuk ngajari Maksudnya saking terkenalnya Sampai orang Barat pun kenal Namanya siapa tadi? Ada kitab yang luar biasa Namanya Imam Kitab Al-Muhalla Dan Imam Ibn Hazm terkenal sadis Lisanya Pokoknya Imam Ibn Hazm nih Kalau gak cocok sama orang Ini luar biasa Ada dolun Mubinun La min kitabin Wala min sundatin Wala min ijimain Kalau bantai itu kuonceng banget Sampai-sampai ada yang mengatakan Lisanya Ibn Hazm Lebih tajam Daripada pedangnya Hajar bin Yusuf Ulama' besar Kuat kalau memegang hujah Ada kisahnya dengan imam siapa? Imam Wah panjang kalau ceritakan Gak usah Gak usah Gak jadi Gak jadi terlalu panjang Kembali ke materi Kaya rahim Makanya mewah Pendekat Hujahnya kuat Kitabnya jadi maktabah Bisa untuk melihat Kalaupun gak baca Paling tahulah Ini loh kitabnya Kitab apa namanya? Al-Muhalla Imam Ibn Hazm Berpendapat Sholat berjamaah Bukan sunnah Bukan wajib juga Tapi Sholat berjamaah itu Sarat sahnya sholat Lebih ngeri ini Artinya Kalau orang gak jamaah Batal Sholat Karena Sarat sahnya Berjalil dengan Riwayat Abdullah bin Abbas Ini juga ada di kitab al-wajis Hantu punya kitab al-wajis Ada yang gak jadi Bisa 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 Hantu melihat bab sholat Jamaah Nanti ada hadis Yang saya baca Hadis itu berbunyi Man sami an nida'a An nida'a An nida'a yakni mana? Al-adha Man sami an nida'a Falam yaknihi Falasolatala Barang siapa Dengarkan adhan Kalau gak datang ke masjid Falasolatala Solatnya gak dianggap Sehingga Imam Ibn Hazm Berpendapat bahwa Solat berjamaah itu Apa? Sarat sah Wallahu'alam Bisawab Ala amilu ila Ar-ra'iyyi az-zani Rau'iyyi az-zani Pendapatnya apa itu? Imam Ahmad Bahwa harus di masjid Wajib di masjid Ada pun Perhatikan 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 Ada pun Tafdil Tidak selamanya Tafdil Itu menunjukkan Ini boleh Ini boleh Cuma ini yang lebih utama Tidak mesti Untuk makhub Makhub ucapan saya Karena menurut Imam siapa tadi? Imam As-Syafi'i Kan dalilnya kan Af-walu Min Solat Berjamaah itu Lebih bagus Lebih mulia Lebih utama Daripada Solat sendirian Berapa derajat? 27 Segipan dalilannya Kan cuma Afdol Berarti itu bagus Ini bagus Cuman yang itu Lebih bagus Ini bisa dijawab Bisa dijawab Bahwa Ucapan Afdol Ucapan Khairun Lebih baik Lebih utama Itu gak mesti Ini baik Ini baik Tapi ini bener Ini salah Mau bukti? Kita kasih bukti Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walau amatun Mu'minatun Khairun Min Musyrikati Walau Jabat Budak wanita Betul? Saya ulangi Walau amatun Mu'minatun Khairun Min Musyrikati Walau Jabat Tolong dijari Salah satu Surat Apa ini? Surat Al-Baqoro 221 Beliau yang ngomong ya Al-Baqoro 221 Betul? Jika sih kan mas? Mas Ridho Mas Ridho Yang bertugas Kembali kemana tadi Perhatikan Walau amatun Mu'minatun Budak wanita Yang beriman Khairun Itu lebih baik Min Musyrikati Daripada Orang Musyrik Yang cantik Jelita Menajubkan dirimu Surat Al-Baqoro 221 Walau amatun Mu'minatun Khairun Min Musyrikati Walau Jabatku Wanita Budak Tapi beriman Yang namanya Budak kan Konotasinya kan Berkulit Legah Tidak begitu Cantik Wafuh Insyaallah Konotasinya Seperti itu Walau amatun Mu'minatun Budak Wanita Tapi beriman Khairun Lebih baik Min Musyrikati Walau Ajabatku Daripada Wanita Musyrikah Meskipun Dia Cantik Jelita Ada kata-kata Perhatikan Budak wanita Lebih baik Budak wanita Yang beriman Lebih baik Dari wanita Musyrik Kata-kata Lebih baik Ini Jangan dipahami Ini baik Ini baik Cuman itu Lebih baik Nggak Ini bener Ini salah Mahfum Yaikwah Mau Bukti lagi Cakap Bukti lagi Ucapannya Nabi Yusuf Al-Masai Apakah Sesembahan Sesembahan Yang banyak Itu Lebih baik Ataukah Allah Yang lebih baik Tentu Jawaban kita Apa Allah Lebih baik Daripada Sesembahan Sesembahan Itu Kata-kata Allah Lebih baik Daripada Sesembahan Sesembahan Jangan Dibilangi Allah Baik Mereka Juga baik Cuma Allah Lebih baik Lah Ini bener Ini Mahfum Yaikwah Tapi tetap Kita menghormati Imam Syafi'i Perhatikan saya Imam Ahmad Imam Ibn Hazm Imam Syafi'i Ini Berbeda Hanya Dalam Tataran Teoritik Dalam Aplikasi Mereka Bertiga Sepakat Solat Jamaah Imam Syafi'i Ketika mengatakan Solat berjamaah Bukan berarti Beliau itu Tidak Solat Jamaah Bahkan Terjepan Ketika ditanya Pandangan Imam Syafi'i Katanya Eh Kok pandangan Kok solat berjamaah Wih Sunnah ini Karena sunnah Kalau orang sekarang Kenapa kamu kok saman Kok gak solat jamaah Loh kan cuma sunnah Artinya apa Makna sunnah Yang dipahami Ulama Salaf dulu Berbeda dengan makna sunnah Yang dipahami orang sekarang Orang zaman dulu itu Mengerjakan sesuatu Karena sunnah Orang sekarang Meninggalkan sesuatu Karena Cuma sunnah Mahfum insyaallah Nah Jadi kita gak usah Ribut masalah pendapatnya Fulan-fulan-fulan Tapi prakteknya Imam Syafi'i Imam Ibn Hazi Sepakat Meskipun mereka berbeda Dalam masalah Teoretik Betul Tapi dalam pelaksanaan Mereka semuanya Solat apa Berjamaah Mahfum Yahwah Itu tentang Solat berjamaah Nah sekarang Ucapan Imam Ahmad Undur Di kitab Antuk Mantarokat solat Tafakot kafar Barang siapa meninggalkan Solat Maka dia kafir Apakah ini ada perincian Apakah mutlak Orang yang gak solat kafir Saya jelaskan Berarti kan Hukmu Tarikis solat Hukum orang yang Meninggalkan solat Orang yang meninggalkan Solat itu jamaah Ada dua Uktubu Uktubu Saya ulangi ya Hukmu Tariki As-solat Hukum orang-orang Yang meninggalkan solat Para ulama Memperinci Menjadi dua Orang meninggalkan Solat itu Ada dua macam Perincian yang pertama Orang yang meninggalkan Solat Karena Apa Mungkiron Karena mengingkari Juhudan Orang yang meninggalkan Solat Karena mengingkari Kewajiban solat Ini perincian pertama Ini perincian pertama Orang yang meninggalkan solat Mengingkari Mengingkari kewajiban solat Maka dia kafir Murtaf Sepakat Mau imam syafi'i Mau imam abu wanifah Mau imam hahmad Mau imam Sebalagi malik Kalau orang Mengingkari Tidak solat Alasannya apa tadi Mengingkari Kewajiban solat Sepakat mau ulama Madhab apapun Sepakat dia Murtaf Ini perincian pertama Perincian yang nomor dua Meninggalkan solat Takasulan Kahawunan Meninggalkan solat Karena males Tapi masih meyakini Bahwa solat itu Wajib Beda enggak dengan yang pertama Beda Kalau pertama kan jelas Dari dasarnya Sudah diingkari Berarti menolak Rukun islam Sohi Maka murtaf Sepakat itu Enggak ada khilaf itu Para ulama Kalau ada orang Meninggalkan solat Karena mengingkari Kewajiban solat Solat itu kewajiban Yang paling wajib Dalam islam Enggak boleh Aja orang ngomong Kayak gini ya Perhatikan Enggak boleh orang Ngomong gini Iya Mohon maaf Saya belum tahu Hukumnya solat wajib Bapak anda Enggak Orang kafir aja Yang ngerti kalau solat wajib Bagi orang islam Itu utur Enggak diterima Orang Enggak boleh Beralasan Enggak solat Karena jahal Enggak ada Bahkan orang muslim Atau kalau solat itu Apa Wajib Ini Yuklam bidhar Yuklam bidhar Darura minad din Enggak boleh Ada orang alasan Enggak tahu Terus enggak solat Enggak ada Karena orang Bahkan orang kafir pun tahu Bahwa solat dalam islam Hukumnya apa Wajib Oke Orang yang meninggalkan solat Karena mengingkari Murtad kafir Ini Perincian pertama Yang sudah kita bahas Kita letakkan disini Yang kedua Orang yang meninggalkan solat Bukan mengingkari Tapi takasulan Tahawunan Tama senyata Gak solat Males Kenapa sampai Enggak solat Iya usad Aku tahu Salat itu wajib Saya yakin mengimani Salat hukum islam Wajib Tapi ya Ya usad Sudah kerja capek Kalau sudah pulang kerja Itu capek Salat Jadi Mas Saya mau bertanya Orang nomor dua ini Beda enggak dengan yang pertama Kalau pertama Kan mengingkari Yang kedua ini Enggak mengingkari Saya yakin Saya tahu Saya berdosa Tapi gak pernah solat Males Belas gak pernah solat Tapi gak mengingkari Tapi males Meremehkan Santai-santai Gak solat Meskipun dia tahu Solat itu wajib Dan dia mengimani Solat itu wajib Yang nomor dua ini Murtad kafir apa tidak Hilaf Para ulang Saya gak mengatakan terperinci Tapi hilaf Beda loh terperinci sama hilaf Hilaf Pendapat pertama Ini roto itu ya Roto Teliti Pendapat yang nomor dua Pendapat Perinci nomor dua ini Ada hilaf diantara ulang Meninggalkan solat Karena males Betul Pendapat pertama Pendapatnya Imam Ahmad Menurut Imam Ahmad Kafir murtad Sama dengan yang pertama Enggak dibedakan Fati Al-Imam Ahmad Layufarrik Baina Kawunihi Mutakasilan Awkawunihi Munggiron Layahumuka Ingkar Walak Ingkar Ingkar Gak ingkar Urusanmu Males Gak males Urusanmu Yang penting Awakmu gak solat Paham Yang penting Gak mu gak solat Kalau dia gak pernah Solat Ya Urusan dia Males Gak males Ingkar Gak ingkar Pokoknya Ente Gak pernah solat Ente Disuruh taubat dulu Yustatab Mamannya yustatab Yutlap taubatuhu Yustatab Wa'illah kutil Apa kutil itu Aku kutilan Wa'illah kutil Yustatab Disuruh taubat Wa'illah kutil Kalau gak dibunuh Setelah dibunuh Sama dengan yang pertama tadi Orang yang gak solat Kalau ada hukum Islam Dipinta taubatnya Kalau taubat Alhamdulillah Kalau gak taubat Dibukum bunuh Hukumnya orang murtad Dihukum bunuh Tidak boleh disolati Tidak boleh dikubur Di kuburan kaum muslimin Tidak boleh Kalau dia Apa punya istri Itu harus dibisah Dan tidak boleh diwarisi Hartanya Tidak boleh dikubur Di kuburan kaum muslimin Berat apa anda Berat Sama dengan yang pertama Hukumannya Dihukum bunuh murtad Dan ini harus ada Waliul Amri Harus pemerintah yang sah Yang menaungi Legalitas hukumnya Ada pun kalau gak ada Atau belum ada di negeri kita Maka kita gak boleh Apa Main hakim sendiri gak boleh Karena belum Kalau belum ada Berarti kita berdakwai saja Gak boleh kita langsung seret Rami-rami Gak boleh Harus pemerintah kaum muslimin Dalam hal ini Kalau Indonesia ya Kalau Indonesia misalnya Tapi kalau belum Berarti ya kita sabar Gak boleh kita Tugas kita berdakwah Gak boleh main hakim sendiri Karena Seluruh khudud Hukum Islam itu Harus dipayungi apa Hukum Gak boleh per orang Kembali ke materi Pendapat yang nomor dua Dari perincian nomor dua Pendapatnya Imam Syafi'i Gak Dan juga pendapat Imam-imam yang Abu Hanifa Berpendapat bahwa Orang yang ninggalkan sholat Tidak karena Menginggari Tapi karena apa tadi Yang nomor dua Takah sulan Tahawunan Karena males Karena ngeremehkan Karena capek Dan sebagainya alasannya Dan gak pernah sholat Maka Yustatab Diminta Tobatnya Kalau tidak Menurut mereka Ini orang gak murtah Pendapatnya berdua lah ya Tidak murtah Tidak kafir Tapi Yartakibu Min akbaril kabair Tapi dia melakukan Dosa yang sangat besar Meskipun gak sampai apa Keluar Lalu hukumannya Apa usah Yustatab Disuruh Tobat Kalau enggak Sama Kutil juga Dibunuh juga Bedanya Bedanya Kalau menurut Imam Ahmad tadi Dibunuh sebagai orang murtah Kalau pendapat kedua ini Tetap dihukum bunuh juga Tapi dibunuh sebagai Muslim Setelah dihukum bunuh Tetap disolati Tetap di Gubur di guburan Kau muslimin Tetap boleh diwarisi Hartanya Ya akhi Ana as'alukum Hal fahim Jum'al farag Bainahumat Himdul farag Nah Sama-sama hukum bunuh Tapi hasilnya beda Yang Imam Ahmad Gak pakai perincian Pokoknya ninggalkan Sholat Yuktal Sohi Badat istitah Layut fan fi Qobril muslimin Walah Mada Tidak diwarisi Hartanya Tidak boleh Dan seterusnya Insyaallah Tumpaham ya Oke Terlepas dari kila Para ulama tersebut Intinya Bahwa Meninggalkan Sholat itu Maka kita Gak boleh Meninggalkan Kita cukupkan Kami disini Penjelasannya Kita adhan dulu Setelah itu Kalau ada pertanyaan Silahkan Sama-sama Tidak Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.